Sebanyak 23 narapidana beragama Buddha di Provinsi Jambi mendapatkan remisi dalam memperingati Hari Raya Waisak 2022. Kantor Kementerian Hukum dan Ham Jambi memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan kepada warga binaan dalam rangka perayaan Hari Raya Waisak bagi umat Buddha yang merayakan di dalam lapas. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemukum Ham Jambi, Aris Munandar, menunturkan Dari total 29 umat beragama Buddha, 23 diantaranya mendapatkan remisi pengurangan masa tahanan. Selain berperlaku baik, warga binaan yang mendapatkan remisi tersebut juga telah menjalani 6 bulan masa kurungan. Sementara itu meski tidak ada yang mendapatkan remisi bebas, namun warga binaan dari kasus kriminalitas dan natbobat tersebut mendapatkan pengurangan masa tahanan dari maksimal 2 bulan hingga minimal 15 hari masa tahanan. Hari ini merupakan remisi khusus Waisak. Remisi khusus adalah remisi yang diberikan keterkaitan dengan hari keagama. Jadi karena hari ini bertepatan dengan hari raya Waisak, maka mereka bagi yang beragama Buddha diberikan remisi khusus. Tentu tidak semua, tapi mereka yang telah menulis syarat. Ada berapa narapidana seprovinsi Jambi yang mendapatkan remisi? Untuk seprovinsi Jambi ada 23 narapidana, sedangkan tadi yang dilapas Jambi sendiri ada 11 orang. Ada yang langsung bebas, Pak? Untuk yang langsung bebas tidak ada. Jadi untuk yang beragama Buddha semuanya di seprovinsi Jambi ini ada 29 orang. Jadi terdapat 6 orang yang belum mendapatkan remisi. Pada pengajuan pengurangan masa tahanan tersebut, lapas kelas 2 Acambi menjadi penyumbang pengurangan masa tahanan terbanyak, yakni sebanyak 11 warga binaan, disusul 5 di lapas narkotika sebanyak 4 warga binaan, di lapas kelas 2 B Kuala Tunggal, dan 1 warga binaan dari lapas perempuan, lapas bulian, dan di lapas muarotebo. Di masa jaya, Cek TV, laporkan. Terima kasih telah menonton!